Jadi masa depan itu datang menghampiri kita Sebagaimana kematian juga datang menghampiri kita Kita tidak bisa menghindar Dari kematian Kita tidak bisa menghindar untuk masuk ke alam kubur Tidak bisa kita hindari Artinya suka tidak suka Kita akan ketemu dengan itu Artinya kematian lah yang mendatangi kita Bukan kita yang mendatangi kematian Kematian yang mendatangi kita Takdir itu pasti terjadi Apapun yang sudah kita upaya untuk meninggalkannya Tidak akan mungkin luput dari ketentuan Allah SWT Nah berarti ketika kita akan didatangkan Kepada sinyal-sinyal di masa depan Kita harus memerankan peran terbaik Nah itu tadi pilihan yang terbaik harus kita lakukan Kita mainkan di situ Oke saya seorang anak Apa yang saya harus perankan Ketika saya berharap menjadi anak yang baik di masa depan Menjadi berhasil di masa depan Membahagiakan orang tua Menyenangkan orang tua Ada satu yang harus ia perankan Apa itu perannya? Berarti dia harus mengambil pilihan-pilihan sadar Dan itu harus terbaik Dan itu diantaranya misalnya Seperti integritas Jujur Tanggung jawab Bisa dipercaya Rajin Ramah Sayang Penuh cinta dan kasih Dan lain-lain Itu adalah peran-peran yang harus dimainkan Sehingga Sehingga ketika dia menjadi seorang anak yang taat kepada orang tuanya Dijamin masa depan akan mendatangi kepada dia kebaikan masa depannya Jadi jangan risaukan masa depan Kalau yang sudah kita upayakan hari ini adalah terbaik Jadi banyak orang yang risau di masa depan Karena belum menganggap upayanya maksimal Jangankan yang sudah berupaya maksimal Bagi mereka orang-orang yang tidak berupaya saja kadang-kadang tidak memperdulikan masa depan Isapa kata nanti saja lah masa depannya Nah jangan sampai seperti itu Karena akhirat itu akan kita temui Dijamin Dijamin itu Pasti Gak mungkin kita bisa hindari Lalu masa depan kita bisa lampaui Tidak hanya masa depan sebatas hidup Bahkan masa depan nanti di alam kubur seperti apa